Hai jumpa kembali di seri tutorial gudot pembuatan game itu dikosok gigi nah pada bagian ke-13 ini kita akan melanjutkan pembahasan kita untuk mewarnai plak gigi ya supaya terlihat keruh atau kotor nah sekarang kita lihat kembali dahulu permainannya di sini gigi masih terlihat putih ya tidak ada plak giginya sekarang kita beri warna keruh pada plak gigi plak satu dan plak dua di sini pada gigi atas plak satu di sini ya ini harus kita beri warna keruh jadi dengan memberikan apa perintah di modulate nanti mengatur properti modulate nah sekarang kita masuk ke script ruang yang dua kemudian kita tambahkan function ready di sini ya function ready ya kemudian kita akses dari pada plak satu gigi atas gigi atas plak satu ini kemudian di properti modulate nya kita atur warnanya color kemudian dengan RGB nya 0,8 koma 0,7 koma 0,7 koma 0 titik 7 ya dengan eh eh untuk transparansinya disini nah kita set di 0,9 ya oke 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 demikian juga dengan apa plak gigi gigi bawah plak dua ini kita copy saja on troll V ini kita ganti gigi bawah ya dollar gigi bawah ya seperti ini nah sekarang kita akan coba apakah warnanya sudah keruh ya nah disini warna dari apa plak giginya sudah keruh ya jadi apa coklat-coklat oke jadi itu cara menang mengubah warna plak ya nah nantinya ini akan kita atur di transparansinya disini ya itu pada waktu disikat nanti makin lama makin dan bersih tapi itu akan kita kerjakan di bagian berikutnya oke jadi sekarang kita akan melanjutkan dengan pembuatan kotoran dan kuman nah sekarang kita akan siapkan dahulu untuk kuman nya kita klik pada ruang 2 ini kita masukkan chat node berupa area 2d kita beri nama kuman ya kemudian di dalam kuman ini kita tambahkan chat node sprite untuk gambarnya kemudian juga kita tambahkan collation shape ya collation shape2d jadi ya kemudian nanti untuk collation nya kita buat saja yang circle ya oke eh untuk gambar kuman kita akan masukkan masukkan teksturnya disini untuk kuman ya ya kuman misalkan kita pakai yang ini dahulu ya kita ambil salah satu saja dahulu karena nanti kita akan copy nih ya kumannya kemudian untuk collation shape2d nya disini ini kita boleh dibesarkan sedikit kita tidak perlu penuh semua ya karena apa kayak nanti supaya apa main pada waktu menggosok tidak langsung umannya mati atau terbuang tetapi apa collation nya kita buat kecil supaya menggosoknya itu lebih sulit ya untuk membuangnya lebih sulit jadi mungkin kira-kira kita kita buat sekian sekian dulu ya untuk collation shape2d nya setelah itu uman ini kita satukan kemudian kita tempatkan di kiki ya jadi salah satu kiki ya nih misalkan kita tempatkan di sini ya kalau nanti dirasa apa dirasa gambarnya terlampau besar nanti kita bisa kecilkan lewat skill nah sekarang untuk menganimasikan kuman ini supaya terlihat hidup maka kita perlu menambahkan satu note lagi di dalam kuman yaitu bertipe animation player ya seperti yang sudah kita buat pada ruang satu untuk itu kita akan tambahkan satu lagi yaitu animation player disini kita tambahkan ya nah berikutnya kita akan menganimasi kuman ini nah sekarang kita akan lanjutkan dengan menganimasi kuman ada dua jenis animasi nanti yaitu animasi hidup dan animasi mati animasi mati nanti dijalankan saat dia disikat gigi ya jadi dia akan apa mati untuk itu kita akan kembalikan posisi daripada kuman ini ke posisi awalnya 0,0 ya kita reset dahulu kemudian kita lihat di sini posisi komannya kemudian kita buat dahulu untuk animasi hidup ya Nah disini ada animasi hidup sudah tampil kemudian kita tambahkan track jadi untuk animasi hidup ini kita akan gunakan dua properti yaitu properti skala skill dan properti rotation rotation degree maka kita tambahkan dulu yang skill skill yang dianimasikan adalah kuman disini kita cari kumannya yaitu spreadnya ya di sini adalah spreadnya yang kita animasikan spread kuman kemudian propertinya adalah skill ya kita ketikkan skill demikian nah ini kita open maka di sini sudah terdapat satu track dengan spread dan skill nah untuk itu skill awal adalah di normal berarti di sini kita klik di sini kita klik kunci yang ada di sini ya bukan di transform tapi di skillnya ya kita klik kemudian kita Oh sorry di sini adalah untuk spreadnya ya spreadnya bukan di kuman ya jadi di spreadnya untuk skillnya kita klik di sini ya maka akan muncul titik di detik ke nol ya kemudian kita geser dia ke misalkan 0,2 nah kita perlu sekalakan dia ya skalanya sambil contoh tidak usah seragam tidak apa-apa jadi di sini misalkan 0,5 dengan misalkan 0,8 ya seperti ini ya kemudian kita klik kuncinya ya kemudian lagi kita beri selisih 0,4 ini 0,2 3 kita selisih 0,3 ya jadi kita beri jarak lebih dekat kita skill lagi ini y-nya misalkan 0,5 sama ya kemudian kita kunci lagi ya ya kemudian disini kita letakkan di 0,5 kita kembalikan semuanya ke normal ya ke satu ini juga ke satu ya kemudian kita tekan kuncinya sekali lagi kemudian loopnya kita klik kemudian coba kita jalankan panjang animasi disini adalah satu detik tetapi hanya dipakai 0,5 ini kita sesuaikan juga 0,5 ya kita coba play ya seperti itu ya nah jadi supaya ada kejutan-kejutan kita bisa atur disini untuk awalnya mungkin kita akan kejut cepat ya seperti ini sedangkan di bagian kedua kita atur kebalikannya sedangkan di bagian tiga ini kita atur lagi seperti ini kita akan coba bentuk tampilannya nah seperti itu ya kejut-kejutnya ya nah seperti itu oke oke kemudian kita akan tambahkan property lagi untuk rotation ya jadi kita tambahkan property kita kembali ke 0 kita tambahkan property track untuk spread juga tetapi yang rotation ya rotation degree kita open nah sekarang kita klik pada ada spread untuk yang rotation degree di awal itu 0 kita klik aja fungsinya kemudian pada ini posisi-posisi 0,1 kita coba ya 0,1 kita puter misalkan eh 90 ya kita puter 90 seperti itu ya kemudian kit kuncinya kita tekan kemudian ini kita letakkan di 0,3 kita puter misalkan di sini eh 125 ya 125 ya 125 begitu ya kemudian kita klik kuncinya kemudian disini di terakhir kita kembalikan ke posisi awal ya jadi 0 kita klik sekali lagi nah disini juga kita bisa berikan efek grafiknya ya isengnya kita balik ya lambat dulu kemudian disini cepat disini juga cepat misalkan seperti itu kita coba play ya ya kalau kita besarkan lagi kita stop dulu kita lihat bentuknya seperti apa untuk kolisinya kita sembunyikan kita sembunyikan kita play lagi oh ini terlampau ini ya kurang pas ya jadi jadi disini ini harusnya kembali ya disini kembali minus ya bukan nah disini di rotation nya nah kita coba kita coba kembali di script nya disini pada rotation bukan 125 tapi kita harus nah kita balik seperti ini ya oke kita kunci kita coba kembali nah seperti itu ya nah misal 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 seperti itu ya kalau dirasa kita coba ke lampau cepat ya nah ini mungkin kita perlu berubah lagi bukan ke 90 tapi 45 ya 45 ya kita coba lagi nah kita coba ya ya mungkin seperti itu lah ya oke untuk animasi hidup sudah kita buat selanjutnya untuk animasi mati akan kita bahas di video tutorial berikutnya sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa